Jadi kalau pada hari Jumat, yang polisi peraja wanita itu bertugas mengecek seluruh kantor-kantor yang ada ketidaknya di lingkungan kantor gubernur. Apakah ada para bapak-bapak yang tidak berangkat ke majid untuk Jumatan, itu kita awasi. Oke, kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudy Antono dalam program Andalas Kepas. Kali ini kita akan berbincang tentang peran dan fungsi dari Satpol PP Satuan Polisi Pabong Peraja. Kali ini kita menghadirkan seorang makasumber dari pemerintah Polkomisi Sumatera Barat, yaitu Kepala Bidang, menegakkan peraturan perundang-undangan Satpol PP Memprong Sumber, yaitu Bang Ferdinal SSTP. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini masa pandemi ini, Bang? Ya. Harus jaga imun ya? Harus jaga imun. Jaga imun, jaga jarak. Jaga imun, jaga jarak, dan jaga hati. Jaga hati. Pikiran yang penting juga harus jaga imun. Iya. Oke. Bang, ini tentang Satpol PP. Kalau kita dengan Satpol PP ini kan, dia juga berseragam kayak polisi ya? Ya. Kayak polisi. Tapi masyarakat sendiri mungkin belum semuanya mengetahui tentang berat dan fungsi dari Satpol PP ini sendiri. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Andalas TV. Sudah mengundang kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan Satpol PP. Ya, ini sebenarnya kesempatan emas kami juga mempromosikan Satpol PP ini kepada masyarakat. Jadi yang pertama-tama mungkin dasar undang-undang ataupun turunan undang-undang yang mendasari pembentukan Satpol PP ini mulai dari undang-undang 23 tahun 2014 kemudian itu di dalam undang-undang 23 itu menerangkan bahwasannya pemerintah daerah itu berkewajiban untuk memberikan urusan wajib pelayanan dasar. Perusahaan wajib pelayanan dasar itu berupa penyelenggaraan ketentraman dan ketitipan umum dan perlindungan masyarakat. Ya, ya, ya. Nah, jadi pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan ini kepada masyarakat itu diikuti dengan pembentukan OPD-SAPOPP yang bertugas untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketitipan umum serta perlindungan masyarakat tadi. Ya, ya, ya. Nah, kemudian dalam tugasnya ada beberapa dasar-dasar aturan lagi bagaimana SalpOPP ini dapat melaksanakan tugasnya sehingga bisa menjadi aparatur yang profesional. Ada itu peraturan Permendagri nomor 3 tahun 2000, eh, Permendagri 54 tahun 2011 tentang SOP, SOP SatpOPP. Kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2016 tentang tugas dan kewenangannya. dan beberapa peraturan-peraturan lain yang mendasari pembentukan SOPOPP ini. Nah, kemudian kalau secara garis besarnya tugas fungsi dan kewenangan dari SOPOPP ini seperti yang kami sampaikan sebelumnya, SOPOPP ini bertugas untuk mengkonsolidasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketitipan umum serta perlindungan masyarakat. Jadi, sebenarnya kalau melihat dari fungsi dan kewenangan SOPOPP ini, SOPOPP ini sebenarnya adalah OPD, Dinas Teknis di Jajaran Permendagri Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kekhususan. Tugasnya adalah menegakkan perda dan perkada. Jadi, batasannya seperti itu. Menegakkan peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah. POPP Provinsi, K, ataupun SOPOPP di Kabupaten Kota itu tugasnya menegakkan perda. Mungkin sedikit kekhususan lainnya, SatpOPP ini juga memiliki penyedik sendiri. Oh, ada juga penyedik sendiri? Dan mentor kita, para penyedik di SatpOPP ini, itu korwasnya ada di Polda Sumbar. Jadi, apapun nanti urusan ke penyedikan, ke PPNS-nya itu, ada koordinatornya, korwasnya di Polda Sumbar. Dan kemudian juga, mungkin perlu juga kami sampaikan, kalau selama ini mungkin image masyarakat tentang SOPOPP ini mungkin masih banyak negatif. Misalnya apa itu? Misalnya, misalnya melakukan penggusuran, penggusuran pedagal, PKL, atau pengajaranan. Mungkin pemahaman seperti itu, ketika berinteraksi dengan masyarakat, dalam melaksanakan tugasnya itu, yang langsung berbenturan dengan masyarakat. Nah, pemahaman seperti itu, yang dipahami oleh masyarakat. Hanya sebatas, gusur sana, gusur sini, tertipkan tanah, tertipkan sini. Tapi sebenarnya, fungsinya itu untuk kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan daerah, suatu daerah. Itu tidak lepas dari fungsi strategis yang dimiliki oleh SOPOPP. SOPOPP. Denagakan perda. Jadi, sekedar informasi mungkin di Provinsi Sumatera Barat ini, kita memiliki belasan atau mungkin bahkan puluhan peraturan daerah, ataupun peraturan kepala daerah. Tapi, dalam hal ini, SOPOPP Provinsi itu fokus pada penyelenggaraan peraturan daerah, sebelas peraturan daerah. Sebelas peraturan daerah. Nah, yang peraturan daerah ini tentu ada dinas-dinas teknisnya yang menjadi penanggung jawab. Misalkan, ada perda tentang perizinan, yaitu dinas teknisnya ada di DPM PT SP Sumbar. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga perda tentang lingkungan hidup, yaitu OPD teknisnya dinas lingkungan hidup. Nah, tapi dalam hal penegakan perdanya, itu SOPOPP ambil peranan di sana. Jadi, tidak hanya melakukan penelitian anak jalanan, PKR, dan lain-lain, tapi juga lebih kepada fungsi-fungsi strategis yang ada di jajaran OPD di pemerintah Provinsi Sumatera. Tambang masuk nggak? Tambang sebelumnya masuk. Itu dalam perda sumber daya energi dan mineral itu sebelumnya itu menjadi kewenangan dinas teknisnya dinas SDM Provinsi Sumatera. Tapi, belakang ini, setahun kemarin, mungkin kewenangan untuk pengawasan tambang itu sudah ditarik oleh perintah pusat. Karena mungkin terkait dengan lahirnya undang-undang cipta kerja. Jadi, mungkin masih dalam proses konsolidasi di perintah pusat terkait dengan munculnya undang-undang baru ini. Sehingga untuk sementara kewenangan pengawasan tambang itu sementara dikembalikan dulu ke pusat. Kalau itu Bang, misalnya ada pegawai yang bangkir dari tempat kerja, itu masuk ke bagian dari pengawasan tidak? Bisa juga. Bisa juga. Jadi, seperti ini. Saat POPP itu, selain menegakkan peraturan daerah, kami juga menegakkan peraturan kepala daerah. Tentang bagaimana siklus kerja dari ASN yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini tentu diatur oleh regulasi melalui peraturan gubernur. Jadi, peraturan gubernur, dan itu ada sanksinya. Dinas teknisnya yang bertanggung jawab adalah Badan Kebagaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Nah, dalam proses penegakannya, beberapa kali juga Saat POPP terlibat juga dalam pengawasan ketertiban urusan kepegawaian ini. Ada juga. Jadi, Saat POPP juga harus memastikan kantor itu kosong atau tidak nanti kan? Ya. Contohnya, misalkan hari Jumat itu, hari Jumat, kita memiliki program Polisi Praja Wanita. Jadi, kalau pada hari Jumat, yang Polisi Praja Wanita itu bertugas mengecek seluruh kantor-kantor yang ada ketidaknya di lingkungan kantor gubernur. Apakah ada para bapak-bapak yang tidak berangkat ke masjid untuk Jumatan? Itu kita awasi. Itu kita arahkan untuk sholat berjamah Jumat. Bahkan seperti itu. Demikian. Detailnya, kerjanya sampai ke sholat ya? Ya. Jangan nanti yang para bapak-bapak ini masih tinggal di kantor, sementara kewajiban sudah ada panggilan untuk Jumatan tapi belum juga meninggalkan kantor untuk berangkat ke masjid. Ada nggak tugas-tugas lain selain yang bang sebutkan tadi? Ya, mungkin ada juga tugas-tugas yang lainnya selain yang kami sampaikan tadi. Contohnya misalnya, kalau ada kunjungan-kunjungan dari para pejabat-pejabat dari pusat ataupun pejabat lain, kita juga dilibatkan atau ditugaskan untuk melakukan pengamanan. Sehingga nanti apapun event-event yang dilaksanakan oleh pejabat tersebut di Provinsi Sumatera Barat, kita juga ikut memberikan adil supaya kegiatan tersebut bisa berjalan lancas. Dan itu berjalan selama ini ya? Ya, Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Oke, kita tahu juga sejauh mana atau apa saja yang telah dilakukan oleh Satpo PV Sumatera Barat beberapa tahun belakang ini dan tahun ini. Tapi sebelum itu kita istirahat sejarah. Oke, Kerabat Analas TV kita istirahat sejarah.